Halo, nama saya Ardi dan kita akan melakukan masalah 10.2 dari Sadikubok menggunakan figure 10.51 untuk membuat masalah untuk membantu pelajar lain memahami tentang nodal analysis karena kita meminta untuk menggunakan nodal analysis, saya pikir itu menarik untuk menemukan V0, jadi jika saya menemukan pertanyaan saya akan bertanya tentang V0 oke, dan mari kita melakukan itu mari kita menetapkan node di bawah ini sebagai di bawah jadi keuntungan di sini akan menjadi 0 dan ingat bahwa ini adalah V0 dari bawah jadi keuntungan di sini akan menjadi V0 oke, sekarang mari kita menggunakan ke arah kereta karena itu adalah poin nodal analysis jadi di sini mungkin ini akan ke arah ini akan ke bawah dan ini akan ke bawah oke, dan mari kita melakukan KCL di bawah ini di bawah ini, di bawah V0 kita akan melakukan KCL di bawah V0 dan apa yang mengatakan KCL? KCL mengatakan bahwa suma kereta yang masuk adalah suma kereta yang masuk adalah suma kereta yang masuk dan keuntungan kereta yang masuk kita akan mengatakan KCL di bawah ini dan itu akan menjadi 4 angka 0 degree minus V0 di bawah 2 O oke, dan itu akan menjadi 2 keuntungan yang masuk jadi saya akan mempunyai ini di bawah V0 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 angle 0 degrees and then minus V0 over 2 and that will equal to I will move this negative sign upwards so I will have minus V0 over J5 and then plus V0 over J5 ok now let's group the V0 all to the right hand side so I will have 2 angle of 0 degrees is equal to this one first so we'll have negative become positive so I will have V0 over 2 minus V0 over J5 plus V0 over J5 ok now we can factor out the V0 here so I have 2 angle 0 degrees is equal to V0 and then 1 half minus 1 over J5 and then plus 1 over J5 and we can calculate V0 by dividing 2 angle 0 with this inside the parentheses right and do not calculate that manually use calculator so I will have V0 here let's set up the calculator into complex mode so complex mode and then see the fraction and I will I will have 2 angle 0 degrees and then denominator will be this one right so you have 1 over 2 minus 1 over 5i 1 over 5i and then plus 1 over 4i okay okay now I get this value here but I want to present it as fast short coordinate because usually voltage and current is presented in polar coordinate so I will have shift complex and number 3 so I will have 3.98 okay 3.98 and what is the angle the angle will be 5.70 5.71 and the unit will be degrees and this is 4 so I think we don't know the omega so we cannot convert it into time domain so we just leave it as is and so this is the answer for V0 and hopefully I think I did not make any mistakes in the calculation thank you and see you in the next video bye bye